jadi di sesegen lah pada inti namanya wah ini kawan-kawan nih mantap ini kawan-kawan tuh oh begitu oke paham-paham nah Pak Ano hadiahnya yang naon asa ulama Pak Ano abdi hapun tennya berkata-kata update-nya katitipan amanah kange si ujang ujang anwar ayah aci 100 ribu kange ujang anwar tapi teka titipan amanah nah tadi tekan saya katanya pingin uang buat beli beras berapa puluh juta itu berasnya harganya saya mau banyol aja kawan-kawannya nah ini pah lah apa namanya bukan bukan hadiah 5.500.000 buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbi alamin kawan-kawan bagaimana kabarnya semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya robbal alamin kawan-kawan bagaimana kabarnya ya yang di mana saja selamat pagi selamat siang selamat malam pokoknya selamat beraktifitas kalau pagi kalau malam selamat istirahat kalau siang selamat istirahat juga istirahat siang alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillah alamin kawan-kawan di kesempatan video kali ini saya tadi temani Kang Iwan nah Kang Iwan saya ajak kelulang kuliling capek enggak nih lumayan capek lumayan ya nah tapi saya mohon maaf nih Kang Iwannya barangkali Kang Iwan terganggu dengan aktivitas enggak kemana-mana oke Kang Iwan kita lanjutkan alamin-alamin kawan-kawan ya berhubung Kang Iwan tidak kemana-mana jadi saya bersama Kang Iwan berkelulang kuliling dan alhamdulillah di kesempatan video kali ini kita akan berkunjung ke Mbah Ano ya katanya Mbah Ano sekarang tadi lagi di kebun ya rum katanya lagi di kebun dan dulu saya bersama Anwar anaknya pergi ke kebunnya karena saya sudah lama dulu tidak ketemu sama Pak Ano jadi sekarang pun saya ingin ketemu sama Pak Ano dikarenakan ada yang mau saya amanahkan buat anaknya ya dan katanya Pak Ano sekarang lagi di kebun kawan-kawan nah kita samperin dan untuk kebunnya seperti ini kawan-kawannya seperti biasa kalau di sini pohon pisang aduh ya Allah mana wah sekarang ada saung kawan-kawan tuh iya sekarang ada saung nih kayaknya bikin saung Pak Ano ini wah mantap kawan-kawan tuh kita ngobrol-ngobrol nanti mah sama Pak Ano ya Allah saya tebal kawan-kawan soalnya apa kawan-kawan ini sangat menanjak apalagi sangat begini untuk suasana suasananya saya tebal lelol Allah 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 sebentar lagi kita akan tiba untuk ke Pak Ano Assalamualaikum Ya Allah aduh menerawasan dia yang pangling emai aduh ya Allah kawan-kawan Alhamdulillah 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 ini Pak Ano nih wah saung badak kenapa Masya Allah aduh Bapak damang atau kesadayana Alhamdulillah 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 Masya Allah Tabarokab kawan-kawan akhirnya saya diketemukan sama Pak Ano nih ini teg lagi pada ngapain isi rahat ya oh isi rahat ya Alhamdulillah ini teg bikinan Pak Ano wah hebat ini kawan-kawan sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ano tuh lihat saungnya kawan-kawan oh ini sangat kreatif sekali kawan-kawan ini memakai ilalangnya Pak Ano waduh ini kawan-kawan oh lihat semuanya ini ilalang sangat-sangat tradisional sekali kawan-kawan Alhamdulillah Ternyata Pak Ano teg kreatif woy ayo suka teg kreatif begini Pak Ano hari si Ujang Anwar kemana Tengiring sekolah sekolah oh mohon-mohon dua ane pangintennya ada si neng tarakadia di bumi panginten ngurus buminya Alhamdulillah Masya Allah jadi nyiapkan umpami umi sarang Pak Ano wih te nyiapkan pangintennya Alhamdulillah Kang Iwan tunggu bangun capek bangun nanti dah abdiga menikah heoknya Kang Iwan aduh Masya Allah Tawarokallah kawan-kawannya iya seungga ini enak 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 kapan-kapan ngaliwat jadi di umi aduh cuman itu panginten can beres panginten gitunya dacan dacan katepasan dia Alhamdulillah ini Pak Ternyata Talu Puhan dari itu ditanami ya dacan sereh sarang sampo bapak rencana yang nanam nawan atau panginten padi panginten jagung gitu jagung kacang panginten mudah-mudahan itu saya bibit saya bibit acanya rencana panginten rencana padanya digaskin nambah nambah ayam nambah nambah wengi penginten maralak Alhamdulillah ya Masya Allah mudah-mudahan uminya pertanian umi yang sukses gitu mudah-mudahan keluarga umi yang disehatkan jasmani serang rohani ya Allah ya Rahman ya Rahim Masya Allah hari ini tidak membentukkan ilalang sah si bapak diajar oh diajar jadi disusun apa di kumah di gorewal disusun di luhur apa disusun di hanap di hanap oh ayang nyahong coba contohkan siapa nya nah kawan-kawan saya tang-tang nih Pak Ano sehabis apa namanya sehabis kita ngobrol-ngobrol kita akan apa namanya suruh contohkan bagaimana biar saya tahu umi ya barangkali saya minat bikin sawung dari ilalang gitu Masya Allah ayo kirain ngulikan ternyata Pak Ano sendiri yang bikin alhamdulillah kawan-kawan ya Masya Allah soalnya ini kawan-kawan sangat jarang orang yang masih bisa bikin seperti ini kawan-kawannya ya makanya saya sekalian pingin berguru nih kawan-kawan bagaimana caranya bikin atap dari ilalang seperti ini ya nah kalau disini mah ngomong nanti erihnya ya erih ya kawan-kawan cuman itu kan terus kering jadi di poe apa langsung umi itu disimpen oh gitu terus garing namanya di 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 gerewa oh disebut nanti di gorewal nah ini kawan-kawan ya sekarang Pak Ano akan saya tang-tang untuk menunjukkan skill nih skillnya nih kawan-kawan katanya ini bikinan Pak Ano saya agak sedikit ragu kalau saya nggak lihat kawan-kawan nah kita akan lihat dimana kita bikinnya Pak Ano disini disini aja nih disini disini aja nih yang agak luas ya Pak Ano katanya lagi mau bikin saung ini nih apa namanya atap ilalang ya seperti ini kawan-kawan kita akan tang-tang nih sekaligus saya pengen lihat ataupun pengen berguru dimana Pak Ano didinya di dia nah disini aja Pak Ano kita lihat ya kawan-kawan seperti apa nah pertama-tama kawan-kawan jadi si bangbunya itu diikat dulu ya jadi bangbunya itu diikat kawan-kawan nggak tahu berapa biji itu berapa biji Pak Ano yang diikatnya oh tiga oh tiga nah sementara ini si uminya lagi nyiapkan kawan-kawan lagi nyiapkan untuk ilalangnya katanya kita ilalang habis di jemur ya ataupun dibiarkan kering dulu kita minta contohnya kawan-kawan nah ternyata begini kawan-kawan agak diperdekat biar saya ketahuan bagaimana bagaimana ya oh begitu kawan-kawan tuh caranya ya jadi dua lapis dua lapis pengintan kawan-kawan jadi untuk penaruhannya yang memang dua lapis dua lapis oke 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 paham 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 kawan-kawan cuman saya yang belum pahamnya itu kawan-kawan pengaturan dari segi ilalangnya gitu kan itu mesti sama tapi ngarapikan kita dikadekan gitu oh kawan-kawan kawan-kawan kamu mau bergurur kamu lihat dulu iya mudah-mudahan bisa jadi mau bikin saung teh gampang iya dikadekan iya 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 Hai aja Manggulan kadyo panggintan di tanggung Oh nyanya nyanya mohon-mohon-mohon tapi erihna wanwai ya teh Oh kedah namanya jangkung lah panggintan erihna Oh gitu hai 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 panggintan di poe hendak entenya adik oleh Ergennya sampai watna pengen tanya bener ima irit bahan hebat pano woi keren kawan-kawan ini nih soalnya aslinya Abiman namanya pertama nih ngalingan nyamukya mah seumur-umur makanya yang terang gitu kumacara anak nah kawan-kawan buat siapa saya yang mau bikin nah ini caranya seperti ini kawan-kawan menggunakan tiga batang bambu ya diikat dulu pertama lalu di anyam ya kawan-kawan dan kata si umite ini yang memang kalau untuk ilalangnya enggak enggak menjadi aturan yang pasti ilalangnya itu yang musti yang panjang-panjang dikarenakan perlu dengan jarak yang panjang menurun ya gitu itu kawan-kawan ya Oh Alhamdulillah ya si Ratu Rahmi kesawungnya Pak Ano sekaligus saya teh eh apa namanya melihat nih melihat teknik cara pembikinan untuk ilalang akan menjadi atap ya bukan tadi hitung tinggal numpangkan Oh gitu mohon-mohon-mohon Alhamdulillah ya Masya Allah tawaraka Allah kawan-kawan nah ini sebentar lagi finish nih kawan-kawan berarti empat mitos finish mah diikat nih pengintan ya eh 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 suguhante kudruhkan Oh iya teh kekuatan ya Oh jadi kawan-kawan kata si Umi eh untuk daya tahannya atau kekuatannya kuat sampai dua tahun jadi sampai busuk pengintan tapi lebih bagus mah kuas besnya cuman panas panas modal panas keayaan hari iya mah irit moda tiis jadi harang mata jadi nggak ada beban hanya capek saja ini mah gitu hehehe Alhamdulillah Masya Allah tawaraka Allah kawan-kawan ya Oh jadi saya teh tahu bagaimana caranya menambah nama ilmu pengetahuan ya wah bener lulus Pak Ano ya tang tangan tiabdi ya biasa nah ini ada hadiahnya yang ada di sana ya ya teh diberangkan nangtunggen teh ya iya ya Oh bikin atap nah tak usah bapaknya nama pano tanggah lulus pano nama minat teh kuabdi ditang tang biasa nari atau masuk aja hadiahan disana nya ya biasa nanya hadiahnya yang nonton pano ah ulah suri ah lo kayang suri abdina ayong naon pano sugan atau abdi gaduh milik ataupun siapa saja yang mau membantu Pak Ano gitu tah nah kawan-kawan nih sebentar lagi untuk bikin atap ilalangnya beres ya oh ini lagi diikat kawan-kawan Alhamdulillah kawan-kawan nih beres juga coba rum berdirikan bagaimana hasilnya oh encan beres teh oh dirapihkan kawan-kawan beres tehnya coba pano tang tungkan kumaha hasil anak wah oh kit oh oh eh teh di dempet di dempet langsung hancur mau dipilasin oh jadi perbedaan nanti gitu jadi di sesegen lah pada inti namanya wah ini kawan-kawan nih mantap ini kawan-kawan tuh oh begitu oke paham-paham nah Pak Ano hadiahna yang naon asa ulah mentah kawin dia ya istri Pak Ano yang naon hadiahna ha yang naon panku abdi ditang-tang tak asa ulah mentah mobil weh yang acis yang acis ini insya Allah insya Allah insya Allah Pak Ano kayak orang korehan sugan ayahnya insya Allah alhamdulillah kawan-kawan ini apa namanya untuk saya tang-tang Pak Ano bikinkan seseg kenapa namanya nanti 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 seseg gorewal gorewal nanti kalau dijual satu gorewal amun dibalik sampai 100 ribu woh ya Pak Ano 100 ribu gitu menisah diwelitma oh oh iya di teknik tertentu nah diwelitma kami hari ini patang iya nah pada ayahnya ditilkan gitu oh iya kami di depet gitu diwelitma di edi atau diwelitma oh oke 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 alhamdulillah kawan-kawannya coba lihat hasilnya yang sudah terpasang kawan-kawan kawan-kawan ini untuk hasilnya ya rapih sekali dan apa namanya kawan-kawan sangat bikin teduh suasananya pokoknya enakkan kawan-kawan Masya Allah Tabaraka Allah kapan-kapan kita bikin lah nah ini untuk sawah Pak Ano yang memang katanya belum ada bibitnya kawan-kawannya mudah-mudahan ke depannya untuk Pak Ano ataupun si Umi keluarga Pak Ano ada milik rizginya buat belikan bibit karena yang memang Pak Ano ini rajin kawan-kawan dan untuk sawah ataupun kebun disini yang memang sangat luas lah Alhamdulillah dan disini juga sudah ada kalau singkong ini singkong buat bekal ataupun buat makanan sudah ada dan sudah pada besar-besar ya di sebelah sana juga kawan-kawan ada sawung juga ternyata kawan-kawan tuh barangkali kalau disini yang memang orang-orangnya itu petaninya suka bikin sawung ini ada batu besar juga ya di belakang sawung Pak Ano Masya Allah Tabarokallah ya Alhamdulillah Rabbil Alamin kawan-kawan saya bisa siraturahmi ke Pak Ano Alhamdulillah ya saya bisa berkunjung ataupun ketemu sekaligus nantinya saya akan menyerahkan titipan amanah dari donatur ya dari hamba Allah buat anaknya dan tadi juga saya tang-tang Pak Ano untuk membikinkan ini genteng ilalang ya katanya mau hadiah ini Pak Ano kawan-kawan cuma saya tidak punya duit coba kita korehan kawan-kawan ya nah seperti ini kawan-kawan ya untuk kebun Pak Ano luas yang memang lumayan luas lah kawan-kawannya dan untuk pemandangan ataupun keadaannya sangat nikmat ya kawan-kawan apalagi angin sepoi-sepoi seperti ini kemungkinan untuk di videonya agak sedikit ngegelebung dan disana juga kawan-kawan ada sawung cuman itu sawungnya menggunakan karpet ya bukan GRC melainkan karpet ya kawan-kawan tapi kalau untuk Pak Ano ataupun Pak Ano nih kawan-kawan lihat sawungnya itu sangat tradisional sekali sangat apa namanya sederhana namun untuk situasinya sangat nyaman banget kawan-kawan ya Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah mudah-mudahan sehat selalulah kita nah kita sambil apa namanya kita berhubung baru kesini lagi kita akan melihat untuk sawung itu kawan-kawan ya nah nanti saya habis melihat sawung itu kita akan apa namanya kita akan menyerahkan titipan amanah dari hamba Allah buat si Ujang anwar ya kawan-kawan nah kalau disini mah kawan-kawan yang memang banyak bebatuan ya banyak sekali batu-batu berserakan dan besar-besar ya kawan-kawan nah ini untuk sawung yang tadi saya lihat dari atas kawan-kawan ini teh sawungnya sangat besar cuman kalau sawung-sawung disini kawan-kawan beda ya berhubung barangkali jauh sekali sama rumah jadi agak sedikit beda kenapa bedanya kawan-kawan ini kalau sawung-sawung disini kawan-kawan semuanya ada kamar-kamarnya ya nah dan ini juga digembok kawan-kawan tuh dan mantap sekali kawan-kawannya besar ini sawung seperti rumah aja ini kalau untuk semuanya kayaknya ini teh sebesar rumah pajujum dulu kawan-kawannya ukurannya kayaknya sama di teras ini kawan-kawan sehatnya sangat capek nah ini juga ada leker tuh disini kawan-kawan lekernya segede bagodot begini ini leker kawan-kawan segede bagodot begini biasanya kalau di kampung saya di petani kampung saya kawan-kawan lekernya itu paling 50x50 sementara ini 1 meter x 1 meter kawan-kawan sangat badag waduh kawan-kawan mantap lah biar cepat barangkali untuk merontokkan padinya tapi untuk lantai seperti biasa yang namanya saung itu menggunakan talupuh nah ini juga apa namanya bilik nah ini fungsinya apa saya kurang ngerti saya kurang ngerti dengan fungsi bilik tergantung seperti ini ini kurang mengerti apakah ini buat menghalangi hujan atau apa saya kurang paham ya barangkali buat menghalangi hujan ya semacam itulah kawan-kawan saya suka balai kita lihat ke belakang sambil melihat tebun panu tuh kawan-kawan waduh wadidai mantapnya mantap sangat kawan-kawan alhamdulillah lebih alamin ya tuh saya teh ayo sekali mohon maaf kawan-kawannya berhubung saya teh langsung pas datang langsung ketemu Pak Ano saya ambil momen seperti ini mantap dan memang kawan-kawan kalau disini pebatuan cuman disini batunya bukan hitam kawan-kawan melainkan batu putih tapi bukan batu kapur ini teh kawan-kawan batunya keras cuman putih ya Allahuakbar Masya Allah ini keajaiban keajaiban Tuhan kawan-kawan ini bukan bikinan manusia melainkan keajaiban Tuhan yang Maha Esa amin aduh siapa kalau panas begini teh suka balelol kawan-kawan bicaranya harap maklum harap maklum saja kawan-kawan nah kita lihat ke sebelah sini kawan-kawan oh nah kalau untuk rumah Pak Ano kawan-kawan tuh disebelah sana tuh ya disebelah sana dan itu ada semacam apa namanya genteng masjid nah itu di dekat rumah ibu Hayati ya ini kalau sore kayaknya mantap ini kawan-kawan pasti mantap sangat soalnya ini pegunungan-pegunungan yang sangat menjulang tinggi terlihat jelas sama mata yang memang langsung kawan-kawannya Masya Allah Tabarok Allah kawan-kawan oke kawan-kawan daripada saya banyak pulang-kawan lekok kesana kemari kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ano ya kita ngasihkan uang titipan amanah ya dari donatur buat si adek Anwar namanya ya dan itu katanya saungnya kawan-kawan dibikinkan teh 4 hari itu teh ya katanya tadi bicara si umitnya 4 hari atau 5 saya tidak lupa lagi ya untuk atapnya itu menggunakan ilalang dan sekarang lagi pada ngobrol-ngobrol kawan-kawan tuh Masya Allah Tabarok Allah kita kasihkan dan tadi juga saya sudah menang tang panu untuk bikinkan dan Alhamdulillah gerecep dan cepat kawan-kawan berarti kita akan membayar untuk tadi tantangannya kawan-kawan kita kesana kawan-kawan ya kita gas Alhamdulillah 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 Akhirnya saya juga diketemukan sama Pak Ano dan kebetulan Pak Ano sedang telah lagi ada di kebun bukan di rumahnya tadinya saya mau ke rumah Umi cuma ada berita dari padangkali tetangga Umi pas saya menanyakan katanya lagi di kebun nah kebetulan dulu saya kan pernah kesini ya Umi ya sama si Ujang Anwar dulu kita dianterin kawan-kawan sampai saya kita maik waktu besar disana sama memang jarum itu di bawah dan Alhamdulillah di hari ini saya juga ketemu sama Pak Ano ini Umi berapa hari dari mulai pemikinan sampai selesai ini ini 4 hari atap 4 hari ini semua atap 2 hari yang ini 2 hari oh jadi 4 hari semua 5 hari sampai Oh sampai ke lantai 5 hari Alhamdulillah kawan-kawan hanya berdua sama Pak Ano hebat kenapa enggak ngasih tahu saya biar saya mah ngelihatin aja Pak Ano Pak Ano hanya tersenyum saja ngelihat saya nah kan tadi saya ada tang tang nih Pak Ano mau apa tadi hadiahnya mau uang katanya buat apa uangnya buat beli beras oh buat beli beras katanya Alhamdulillah kirain mau main kemok Alhamdulillah alamin kawan-kawan ya saya tang-tang tadi Pak Ano untuk bikin wangnya banyak menebang kayu yang buat dapur dapur bayar untuk jadi gini kata Pak Ano kalau dapat uang banyak mau bikin dapur dapur sudah mau robo oh mudah-mudahan emily krizginanya kadap anak soalnya bikin dapur lumayan kawan-kawan bukan beli beras kalau beli beras setengah liter cukup hal harga baru enggak hari aja siapa ya atau jual w sawah sopan lo pas sawah nubatur jadi rumah jadi memang didinya mas aneh hak milik garapan saya baru tahu nih kirain deh di situ teh hak milik ternyata garapan Oh kawan-kawan kalau memang tanah garapannya perlu diketahui bukan hak milik tadi nama iya nanti kehutanan jadi ceparipawasnya garapan oke cuman udah dijual belikan pada inti nama paling ngejuwate secara lamudinahayama bulu tanam-tanaman anak ataupun tetap tanah atas nama negara meren itu sana kan kehutanan Oh jadi gitu kawan-kawan ya Oh di sana mah Oh sami Oh jadi bukan hak pribadi jadi tidak bisa dibikin stansertifikat kalau itu Oh gitu kawan-kawannya perlu diketahui barangkali kalau di luaran kota ataupun di luar negeri ataupun dimana saja barangkali ada tanda tanya tentang tanah garapan jadi tanah garapan itu seperti itu kawan-kawan jadi tetap yang punyaman negara cuman negara itu mengasihkan buat dipiara daripada jemrung banyak ular ataupun apanya gitu tak jadi dibiarkanlah sama warganya untuk ditanami ataupun dibikinkan rumah cuman kalau bikin rumah juga jangan terlalu kokoh karena takutnya suatu saat nanti ada dipakailah gitu sama negara jadi terbongkar lagi kalau rumah panggung kan bisa mending kalau dibongkar sama negara barangkali ya nah bisa dipindahkan kalau rumah batam tetap hancur Nah jadi seperti itu dan kendalanya sekarang panon pano barusan berkata-katanya dapurnya mau roboh sudah para rotong Oh tapi sehatnya tadi tengah nganjurkan jual aja sawah orang jangan kata-jangan nah Umi pano Abdi Habuntanya berkata-kata abdete katitipan amanah kange si Ujang Anwar Ujang Anwar ayah Aci 100.000 kange Ujang Anwar abdete katitipan amanah gitu tak di hamba Allah Singapur bentan yang panggungikan ke Ujang Anwar gitunya etama kange naon itu serah Ujang Anwar no pasti yang kange peribadahan lah ataupun kange jajan kesukur hari-hari ataupun bantu ibu-ibu bapak gitu lah cepari basa namah gitu tak kawan-kawan apabila kan Ujang Anwar mah Giat Alhamdulillah ya dan saya juga banyak terima kasih nih untuk donatur yang memang mengasihkan buat Ujang Anwar ini mudah-mudahan si Ujang Anwar sehat selalu ya Umi mudah-mudahan jadi anak yang memang sangat berbakti buat orang tua ataupun negara dan dari gama nah semacam itu kawan-kawan nah tadi tekan saya tang tang katanya pingin uang buat beli beras berapa puluh juta itu berasnya harganya saya mau banyol aja kawan-kawannya nah ini salah apa namanya bukan bukan hadiah ini 5.500.000 apa namanya buat buat nambahan lah kalau besar mah enggak eh mudah-mudahan bermanfaat lah gitu Alhamdulillah yang bersama-sama sami 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 Alhamdulillah kawan-kawannya Masya Allah tabarokahullah saya sangat berterima kasih kepada para donatur yang sudah mengasihkan bantuan demi bantuan dari dulu sampai sekarang saya banyak-banyak terima kasih saya tidak bisa membalasnya kita serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin dan mudah-mudahan untuk donaturnya ada dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan ada dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin dan saya juga mohon doanya buat dari kawan-kawan ataupun dari subscriber ataupun dari siapa saja selalu mengikuti saya mohon doanya mudah-mudahan saya selalu disehatkan mudah-mudahan dilancarkan dan mudah-mudahan dijauhkan balahi dohir balahi batin penyakit dohir penyakit hati ataupun penyakit batin semacam itu kawan-kawan kemungkinan untuk di video kali ini kawan-kawan kita akhiri dulu ya Alhamdulillah saya sudah ketemu juga sama si Umi sama Pak Ano dan Alhamdulillah saya ditemani Kang Iwan untuk mengarahkan ataupun ngasih tahu jalannya karena saya tekemarin memang pernah ke sini sama si Ujang Anwar cuman lupa lagi jalan tekeh dati hulamah jalan itu ya itu jadi poho lah gitunya Alhamdulillah saya jalan sama Kang Iwan Alhamdulillah 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 Masya Allah tabarokallah mudah-mudahan Kang Iwan keluarga Pak Jujum sehatnya Kang Iwan mudah-mudahan semua keluarga yang saya kenal ataupun semua keluarga yang suka menonton saya mudah-mudahan yang disehatkan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kemungkinan kita akhiri dulu dari channelnya saya Pulbahri BBJ dan dari Kampung Kabandungan Desa Mekargali Kecamatan Cikalongkulon Kebupaten Cianjur undur pamit wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati